Rambuan Herbal Lengguas, salam, serai, ada kencur, ada temulawak, ada lada hitam, dan juga ada kayu secang Rambuan Herbal Ini ramuan bumbu dapur untuk meningkatkan vitalitas Saya akan menjelaskan, pertama adalah lengguas Yang kedua adalah jahe Ini adalah serai Aliran darah juga supaya baik, pencanaannya juga supaya baik Ini bisa juga untuk napsu makan Nah ini salam ya, jadi daun salam ini yang kita pakai adalah daun yang tidak terlalu muda Tidak terlalu tua juga, jadi yang diambil yang sedang saja Ada lagi yang paling penting adalah lada hitam Nah ini ada teh ya, ini teh asli ya, teh hijau Selain dari teh, kita gunakan pinang muda ya, yang kita belah seperti ini Menggunakan madu ya, jadi madu ini kita ambil madu asli Kalau yang sudah kering simplicia, ini hanya contoh saja ini ya, seperti ini Ya, jadi ini yang sudah kering, ini namanya simplicia Kita akan mulai ya Kita bersihkan dulu jahe merah ya Buang kulitnya Baru kita ambil lengkuas merahnya Kita kupas juga ya, supaya tidak kualitas betul-betul herbal seperti ini Nah baru kita ambil serai Kita bagi dua, terus kita pilih juga salamnya Cukup tujuh lebar saja Kenapa kalau selalu ganjil ya? Karena untuk obat itu kita gunakan yang ganjil-ganjil Karena kita tradisional, ini adalah kayu secang Kayu secang ini yang kita ambil adalah yang mudah patah ya Sekarang kita cara membuatnya Yang gunakan adalah stainless Ya, nah terus kita berikan air Jangan lupa ya ibu-ibu ukurannya Jadi kalau untuk ukuran ini adalah tiga gelas air Kita apinya pool ya Nanti setelah mendidih, itu apinya kita kecilkan Ya, kita sambil menunggu Ini lengkuasnya kita potong-potong Nah, ini sudah mendidih Kalau sudah mendidih, apinya dikecilkan Supaya air sirinya tidak hilang Dan kualitasnya, tamuannya juga tidak hilang Ini salamnya juga kita masukin Serehnya juga kita masukin Semua bahan masuk Tambahkan satu lagi kunyitnya Ya, kita masukin semuanya Baru kita tutup kembali Sebentar, cukup 10 menit saja Sambil menunggu airnya Ramuannya juga matang Ya, kita siapkan Lada ya Tidak usah banyak-banyak Cukup 7 biji saja Karena ini kan tradisional Harus betul-betul Ganjil ya 4 5, 6, 7 Jangan terlalu banyak Nanti kalau banyak Malah justru Durasinya semakin lama Kalau semakin lama Ibu-ibu juga yang repop Ini sudah halus Kita siapkan Kalau yang untuk ibu-ibu Tidak boleh menggunakan lada hitam Ya Cukup air rebusan saja Nah, ini untuk bapak-bapaknya Kita bikin 2 gelas ya 1 sendok saja cukup Ya Ini sudah mulai mendidih Kita masukkan secangnya Supaya Kualitasnya Semakin baik Dan warnanya semakin Bagus dia merah Nah, ini untuk ibunya Juga kita berikan madu Ya, selain bapaknya juga Untuk bapaknya Kita berikan lada hitam Yang 7 biji tadi itu Supaya Meningkatkan Meningkatkan Vitalitasnya Lebih cepat Nah, ini Lada hitamnya Ini lada hitamnya Sudah Kita lihat Air rebusannya Sekarang Kita matikan kompornya Nah, ini ramuannya Sudah jadi ya Ibu-ibu Bapak-bapak Kita masukkan Kita masukkan Ini untuk ibunya Warnanya sudah Warna-warni Ada merah ya Nah, ini merahnya secangnya Terus juga ada kunyitnya Ada jahe-nya Rasanya sudah oke Ini sudah baik Ini untuk melengkapi resepnya Biar sempurna Kita berikan jeruk lemah Supaya selain rasanya juga Enak Tapi juga manfaatnya Sangat Bagus Sangat Luar biasa ya Nah, ini ibu-ibu Bapak-bapak Ramuannya sudah Jadi Sudah siap Jadi, ini untuk Ibu Ini untuk bapak Jangan lupa pak Jangan ketukar Karena ini pakai lada hitam Ya Insya Allah Ramuan ini bermanfaat Untuk Suami istri Ya Jadi selain Untuk Meningkatkan vitalitas Juga untuk menghilangkan Capek-capek Jadi boleh dikonsumsi Setiap hari Ya Apalagi yang Kerjanya Berat Ya Nah, ini Saya siapkan Nah, ini yang sisanya Ini tidak boleh terbuka Ya Nah, kita masukkan ke botol Dan bisa disimpan di lemari es Tidak boleh terbuka seperti ini ya, ibu Jadi dimasukkan ke botol Simpan di lemari es Kalau mau minum Dihangatkan Nah, ini ramuannya Yang untuk disimpan di lemari es Seperti ini ya Jadi jangan disimpan di tempat terbuka Atau tertutup Takutnya bakteri masuk Ramuan yang sudah saya racik Itu tadi yang dibinum Itu sudah selesai Sekarang ada rahasia Yang untuk bapak-bapak Itu dari luar Ya Nah, ikutin saya Ini hanya sedikit saja Airnya Kita masak ya Ya Ini langsung mendidih ya Karena sedikit Ini ada teh Yang tadi Sudah saya jelaskan Dan ini ada Pinang Boleh 2 pinang Atau 3 pinang ya Semakin banyak pinangnya Semakin bagus Kita ambil Tengahnya saja Pinang muda Manfaatnya banyak ya Bukan untuk kewanitaan saja Tapi juga untuk pria Supaya Seperti piang bendera ya Bapak-bapak ya Biasanya kalau benderanya roboh Itu kita kuatkan kembali Dengan ramuan ini Ya Ini sebetulnya rahasia saya Tapi ini untuk bapak-bapak Supaya Harmonis kembali Nah, ini sudah mendidih ya Bapak-bapak ya Kita matikan Kompornya Tunggu sampai dingin Ini tidak boleh Tidak perlu banyak Sedikit saja Terus dia semakin Basi Dia semakin bagus Ini cara menggunakannya Saya akan jelaskan ya Setelah Bagian vitalitasnya Dibersihkan Terus dimasasas pelan-pelan Ini dioles saja Diamkan 10 menit Setelah 10 menit Dicuci bersih kebalik ya Jadi ada yang diminum Ada juga ramuan yang dari luar Cuman untuk bapak-bapak ya Tidak boleh Kena depannya saja Tapi cukup batangnya saja Ini khusus untuk pasangan suami-istri Tidak boleh Yang bukan suami-istri ya Jadi ada yang diminum Ada juga yang dioles ya Sehat itu mudah Bahan-bahan yang dibutuhkan Ada di sekitar kita Selamat mencoba Rahasia Herbal Dan temukan manfaat yang luar biasa Mari hidup sehat dan bahagia Bersama Rahasia Herbal Asli Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax